bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dalam channel ctf diari indonesia apa kabar sobat flagger semuanya kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan capture the flag yang diselenggarakan oleh pico ctf bagi yang baru pertama berkunjung jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun seperti biasa kita akan buka portal pico ctf kita bagi yang belum tahu apa itu pico ctf silahkan kunjungi website mereka di picoctf.org lakukan registrasi kemudian sign in kita akan coba selesaikan tantangan WPA in out dalam kategori forensik seperti biasa kita buka soal dan petunjuknya ada dua petunjuk dalam tantangan kita kali ini saya ingin bahwa password saya super secret but it turns out that password passed over the air can be cracked especially if I use the same wireless network password as one in the rocku.txt credential dump use this paycap file and the rocku word list the flag should be entered in the pico.ctf.xxx format petunjuknya finding the IEEE 802.11 wireless protocol use in the wireless traffic packet catcher is easier with wiresac the joust of the network petunjuk keduanya aircrack.ng can make a paycap file catch big air and cracked password kita akan download file yang disertakan dalam tantangan kali ini kita akan mencoba pecahkan menggunakan teknik brute force dengan database rocku.txt menggunakan aircrack.ng kita akan download dulu rocku.txt kita akan letakkan di beranda setelah kita download kita lihat terlebih dahulu kita memiliki wpa.inc.out.pcab dan database rocku.txt kita lihat dulu rocku.txt itu apa file rocku.txt ini berisi sekumpulan kata yang digunakan sebagai proses dictionary attack atau metode pencari password berbasis kamus kita akan gunakan file rocku.txt untuk memacahkan tantangan wpa.inc.out kali ini kita akan gunakan perintah aircrack.ng sesuai petunjuk dalam tantangan pico.ctf kemudian kita akan aircrack.ng kita beri parameter mainway menggunakan database rocku.txt kita dapatkan flagnya mickey mouse kita akan copy kemudian kita kembali ke tantangan pico game nya kita akan tulis sesuai format pico.ctf kurung kurawal mickey mouse kurung kurawal tutup kita submit amazing kita telah menyelesaikan tantangan wpa.inc.out kita akan lanjutkan dalam tantangan slitkit apprentice kita buka dulu soal dan petunjuknya tidak ada petunjuk dalam tantangan kita kali ini download this image and find the flag note if you are using the web shell download and extract the disk image into tmp not your home directory kita akan download compressed disk image ini kita akan bersihkan layar terminal kita kita lihat dulu file yang sudah kita download sebuah file image tapi masih di compress kita akan buka compressnya menggunakan perintah gansi kita lihat kembali isinya sebuah disk image kita akan gunakan mmls untuk melihat partisi dari disk image ini partisi linux 0x83 itu ternyata berada di alamat 36.448 kita akan gunakan fls atau file list min o 36.0.448 disk flag.img kita bisa melihat bahwa directory root itu berada di alamat alamat 1995 kita akan gunakan fls lagi tapi kali ini kita akan pergi ke alamat 1995 disini ada directory my folder kita akan masuk ke directory tersebut menggunakan fls lagi tetapi kali ini kita pindah ke alamat 39.81 foil kita dapatkan flag.uni.txt kita akan buka menggunakan icat main o 36.0.448 disk image kita akan buka pada alamat 2371 foil kita dapatkan flagnya pico.ctf by 73 server kita akan paste di tantangan pico game nya kita submit amazing kita telah menyelesaikan tantangan select kit apprentice kita akan lanjutkan dalam tantangan eavesdrop seperti biasa kita buka soal dan petunjuknya download this packet capture and find the flag all we know is that this packet capture include a chat conversation and a file transfer kita akan download packet yang disertakan kita bersihkan terminal kita kita akan download menggunakan perintah widget kita lihat dulu file yang sudah kita download tadi capture.flag.pcap kita akan gunakan wiresac untuk melihat paket capture nya seperti biasa kita akan follow TCP stream nya sebuah conversation hey how do you decrypt this file again you are serious yes i'm serious oke kita diberi sebuah perintah untuk mendecrypt file dengan nama file .des3 menjadi file .txt nah permasalahnya dimanakah file .des3 ini kita belum memiliki file ini kita coba naikkan stream TCP nya untuk melihat apakah ada file yang disertakan dalam percakapan ini disini ada salted permasalahnya openSSL ini membutuhkan file dengan format raw jadi kita harus memiliki file .des3 dalam format raw sedangkan ini bertipe ASCII kita akan pindah ke raw kemudian kita save kita akan beri nama file .des3 kita akan lihat percakapannya kembali untuk mengkopi perintah openSSL nya kita lihat isinya kita telah memiliki file .des3 kita akan beri perintah openSSL .des3 kemudian output file nya nanti adalah file .txt baik kita lihat apakah kita sudah memiliki file .txt foil kita sudah memiliki file .txt kita akan buka menggunakan Gini untuk melihat apakah file .txt itu berisi flag file .txt kita dapatkan flag nya pico .ctf nc73.1.1.1.5 dan seterusnya kita akan paste ke tantangan pico game nya kemudian kita sub amazing kita telah menyelesaikan tantangan eavesdrop itu saja yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih